Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan pada video kali ini. Nah, langsung aja kita bahas video sesuai judulnya, yaitu saham risk diperkirakan bisa ke level 2000 dalam waktu jangka pendek. Nah, disini saya coba mau cerita singkat tentang pro dan consnya ya, apa yang bikin saham ini kemungkinan bisa ke situ. Tapi ada juga consnya, yaitu apa hal-hal yang harus diperhatikan atau menjadi concern. Disclaimer dulu, pertama video ini bukan pom-pom karena saya sendiri tidak punya saham itu. Video ini dibikin dikarenakan sudah tidak punya ide lagi mau bahas apa. Tapi pas kemarin iseng-iseng baca harga-harga saham yang sudah tutup, karena ini saya bikin hari Sabtu. Berarti hari Jumat sudah pada closing, saya lihat-lihat harga saham yang menarik. Risk menjadi salah satu saham yang top gainers pada perdagangan kemarin. Saham risk saya juga tahu dari Google ya, itu kemarin close di 19,8% atau di level 1785. Nah, setelah saya cari tahu apa yang terjadi, karena kebetulan saya lagi tidak update di saham ya, dan lagi update di surat hutang. Ternyata salah satu faktor yang membuat harga saham risk naik ke level 20% adalah udah mulai ada ya rencana penggabungannya udah mulai jelas gitu, hilalnya udah mulai kelihatan. Bahkan namanya pun sudah ada gitu ya, menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Dimana PT Bank Syariah Indonesia sendiri itu diketuai oleh Pak Heri Gunardi gitu ya. Pak Heri Gunardi atau biasa disebut Pak Hage. Sebelumnya merupakan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Nah, di sini Pak Hage bilang bahwa tahapan-tahapan merger akan terus dikawal dan diproses. Nah, menariknya yang bikin kenapa menurut saya risk bisa kemungkinan ke 2000 dalam waktu jangka pendek adalah rencana merger-nya udah jelas, timelinenya sudah ada. Nah, ini timelinenya. mulai tanggal 11 sampai RUPSLB tanggal 15. Di situ sudah ditentukan nanti direksinya, direkcanakan ada 10 direksi di situ bersatu dengan Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, rencana tamen ini sudah jelas sampai efektif penggabungan merger-nya di bulan Februari. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang akan membuat saham risk dalam jangka pendek akan lebih volatile. Saya nggak mau bilang akan lebih naik, tapi lebih tepatnya akan lebih volatile. Volatile di sini bisa naiknya signifikan atau turunnya pun signifikan dalam beberapa hari ke depan. Nah, hal yang bikin saya yakin saham risk akan lebih volatile ke depannya adalah komposisi pemegang saham setelah nantinya merger. Ini saya blok ya. Nah, komposisi pemegang saham merger, nanti Bank Mandiri akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan 51,2 persen, diikut dengan BNI, BRI, DPLK, dan yang menarik adalah publik. Di mana publiknya hanya 4,4 persen. Kurang dari 5 persen. Seperti yang kita ketahui, saham yang bergerak di bursa efek merupakan saham-saham beredar yang dijual ke publik. Artinya, pemegang mayoritas kayak Bank Mandiri atau BNI itu tidak melakukan trading di bursa efek untuk menjual saham risk. Jadi, murni yang melepas dan membeli saham-saham risk di pasar sekunder adalah saham-saham yang berada di publik dalam hal yang 4,4 persen ini. Nah, jadi berdasarkan historical ya, jadi saya belum punya jurnal akademik yang menyatakan bahwa saham-saham yang publiknya minoritas atau kurang dari 5 persen itu volatile yang lebih tinggi. Saya belum nemu dan lebih tepatnya belum cari referensinya juga. Tapi berdasarkan pengalaman dan historical, saham-saham yang kurang dari 7,5 persen itu biasanya harga sahamnya akan bergerak volatile. mengingat, ya ibaratnya cuman saham-sahamnya anggap dari 100 lembar saham. Cuman 4,4 lembar yang diperjual belikan sesama investor. Jadi, ketika kita tahu, oh harga saham risk ke depan akan naik nih, tapi yang ada di pasar cuman 4 lembar. Jadi, kebayangkan gimana nanti investor akan berebut untuk saham yang 4 lembar ini. Nah, kemungkinan demand-nya akan lebih tinggi dibandingkan supply. Oleh karena itu, harga saham risk ke depan akan lebih volatile. Kemudian, yang menarik lagi ya. Jadi, tadi kita sudah bahas, pertama faktor positifnya adalah timeline mergernya sudah dipublish. Kedua, saham publiknya kurang dari 5 persen. Nah, ketiga yang bikin menarik juga adalah bagi kalian yang nggak setuju nih, ah, saya punya risk dari lama, terus saya nggak setuju di merger. Nah, di berita itu BRI bahkan siap membeli saham-saham kalian. Sebentar ya. BRI siap membeli saham-saham kalian di harga sesuai KJPP yang telah ditunjuk. Yaitu harga Rp791 perak. Masa iya sih kalian rela menjual saham risk di level Rp381 di saat sekarang harga pasarnya sudah Rp1.700an. Bahkan menuju ke Rp2.000. Artinya apa ya? Saham ini pun kayaknya potensialnya tinggi ke depan karena BRI pun rela membeli meskipun belinya di harga di bawah pasal. Nah, itu tiga faktor positifnya ya. Jadi, saya ulang. Apa yang akan membuat dalam jangka pendek harga saham risk akan naik. Pertama tadi ya, timeline-nya udah jelas. Timeline mergernya. Kedua, jumlah saham beredar yang dipublik secara persentase hanya 4,4%. Kebayang nanti kalian akan berebut untuk saham beredar sehingga harga sahamnya akan volatile dalam beberapa hari ke depan. Ketiga, even kalian nggak setuju akan merger ini, BRI persero siap membeli saham kalian. Oke, itu positifnya. Terus, negatifnya atau hal-hal yang perlu dijadikan concern adalah pertama, ini perlu diingat hanya jangka pendek. Gitu ya. Ini hanya jangka pendek. Jadi, bisa kemungkinan kalaupun euforianya tinggi, mungkin sampai tanggal efektifnya, yaitu 1 Februari 2021. Selama priori Desember dan Januari, harga saham beredar akan berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, harga saham beredar secara fundamental itu sudah tinggi. Bahkan di atas bank mandiri ya, untuk price to book value-nya. Jadi, di sini saya share screen. Nah, di sini ya. Jadi, pertama, yang perlu diingat tentu ya, secara teknikal, kelihatan ya teman-teman, harga saham beredar sudah all-time high. artinya, ya, kita sama-sama mencari resisten baru. Tidak ada analis teknikal yang bisa memprediksi support resisten ketika suatu saham lagi all-time high. Jadi, betul-betul ada sisi gambling-nya juga. Kalian bisa batasi risiko sesuai dengan preferensi profil risiko kalian. Jadi, pertama ini ya. Ini all-time high, jadi tidak ada support. Maksudnya ada support, tapi jauh banget gitu ya ini. 980. Artinya, ya, pokoknya kalian lebih paham lah kalau teknikal. Jadi, bayar isarnya ini all-time high, yang pertama. Yang kedua tadi ya, saya tekankan bahwa price to book value-nya sudah 2,8 bahkan. Sudah mendekati 3 kali. Tidak ada saham yang di industri bank, PBV-nya itu 3 kali. Mungkin ada ya, BTPS seingat saya. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Sari A. Gitu. BTPS ada. Tapi, untuk BUMN belum. Nah, yang terdekat itu PBV tertinggi di BUMN, yaitu BRI sekarang. Saya buka dulu. EG loading. Seingat saya, BRI itu PBV-nya 2,5 kali. Gitu. Jadi, kalau saham risk ke-2000-an, kemungkinan harga price to book value-nya bisa di-level 3 kali. Nah, ini saham BRI, BBRI, di-loading. Ini saya stop-stop dulu. Oke. Jadi, kurang lebih itu. Jadi, pro-nya udah ya, ada 3 poin positifnya. Consen tadi ada 2. Pertama, saham ini sudah all-time high. Jadi, betul-betul risikonya sangat kalian ketatin. Kalau perlu, pasang trailing stop-loss. Yang kedua adalah secara fundamental, saham risk sudah mahal. Bahkan melebihi induknya sendiri. price to book value-nya. Tadi saya nggak sempat tampilin datanya karena ada kesalahan teknis. Tapi pada intinya, price to book value BBRI di level ini berada di kisaran 2,5 kali. Sedangkan bank mandiri aja itu hanya 1,5 kali. Bahkan bank BNI itu 0,9 kali. Jadi, kebayang kalau risk sampai price to book value-nya 3 kali. Kebayang mahalnya. Tapi balik lagi, kebayang mahalnya relate terhadap dengan saham yang share technical all-time high gitu. Jadi, bagi kalian para-para traders jangka pendek, risk bisa dijadikan referensi, tapi ingat pasang stop loss dan ini kayaknya untuk jangka panjang perlu dikaji lagi. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan bagi kalian yang minat untuk mengikuti webinar kami, silahkan klik link description di bawah video ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di video-video berikutnya dan sehat selalu. selamat menikmati. Selamat menikmati.